Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami disini dari kelompok 2 akan memperkenalkan materi terkait javascript dengan anggota yang pertama ada saya sendiri Farhan kemudian ada Muhammad Ranja Oktavianus dari Faris Yafullah dan Rehan Rizal Mahedra pengertian javascript javascript ini adalah bahasa mengeberaman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser kemudian sharing perkembangannya javascript sudah hanya berjalan di atas browser saja tapi juga bisa digunakan pada si server game iot desktop dan sebagainya javascript ini awalnya bernama mocha lalu berubah menjadi live script saat browser Netscape Navigator 2.0 rilis versi data pada September tahun 95 kemudian setelah itu dinamai ulang menjadi javascript dan pada tahun 96 Netscape ini mengirimkan standarisasi ECMA 5262 ke ECMA internasional sehingga lahirlah standarisasi kode javascript bernama ECMA script atau ES dan pada saat ini ECMA script sudah mencapai versi yang ke-8 kemudian ada konsol javascript yaitu merupakan tempat untuk menampilkan hasil dan error dari javascript untuk menggunakan konsol ini kita dapat bukanya melalui browser dengan cara klik kanan Netscape element kemudian masuk ke tab konsol nah disini kita bisa menuliskan kode dan juga fungsi javascript kemudian hasilnya akan langsung tampilkan seperti contohnya ada pada gambar di samping saya menuliskan console.load dengan halo console kemudian hasilnya muncul di bawahnya untuk penulisan javascript dalam HTML ini ada beberapa cara yang pertama dengan cara embed yaitu kita menggunakan text script menuliskan kode javascript dalam text script dan text script ini bisa diletakkan di di check hit maupun di check body seperti contohnya ada pada gambar kemudian selanjutnya yaitu disebut dengan inline penulisan javascript selanjutnya yaitu kita menuliskannya di dalam kode HTML atau text HTML nah cara ini biasanya digunakan untuk manggil fungsi JS pada event tersentuh contohnya disini ada text input dengan tip penyebatan kemudian kita tambahkan properti on click dengan value-nya segi 34 yang artinya text input ini ketika di klik dia akan manggil fungsi javascript dengan nama segi 34 selanjutnya yaitu penulisan JS external yaitu kita menuliskan menuliskan kode JS dalam file yang terpisah kita buat file javascript sendiri dengan extensi.js kemudian kita panggil file JS ini dengan cara menuliskan text script dengan properti src dan value-nya yaitu alamat value-nya sendiri dengan cara ini kodenya akan lebih mudah dikelola kemudian penulisan variable kemudian penulisan variable variable ini merupakan nama yang mengwakili sebuah nilai variable ini dapat berisi text, angka, objek, area, dan juga sebagainya untuk penulisan yang pertama kita dapat menggunakan keyword var yaitu caranya kita tuliskan var kemudian nama variable sama dengan lalu value-nya selain var kita juga bisa menggunakan keyword let dengan cara caranya masih sama kita tuliskan let nama variable sama dengan kemudian nilainya selain diisikan dengan nilai variable ini juga bisa diinisiasi tanpa harus menuliskan nilainya secara langsung kan tapi nilainya isinya akan bernilai undefined next setelah membuat variable kita dapat menampilkannya dengan beberapa cara yang pertama menggunakan console.log yang mana variable ini akan tampil di dalam console yang sudah dijelaskan sebelumnya kemudian kita juga dapat menggunakan fungsi document.write yang mana nanti variabelnya akan tampil di dalam dokumen HTML kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan alat disini variabelnya akan tampil pada jendela dialog pada sebuah browser tipe data tipe data ini merupakan jenis nilai yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah variable ada beberapa tipe data dalam javascript yang pertama ada string untuk text ada integer untuk angka atau bilangan bulat kemudian ada float untuk bilangan pecahan selanjutnya ada boolean yang bernilai true or false dan juga ada objek nah javascript ini merupakan bahasa yang bersifat dynamic typing jadi ketika membuat variable kita tidak perlu menuliskan tipe datanya javascript ini akan langsung mengenali tipe data dari sebuah variable seperti contohnya disitu ada variable nama dengan value-nya menggunakan patik 2 dian kemudian ada var usia sama dengan 20 dan ada var mahasiswa sama dengan true disini javascript dapat mengenali bahasa yang nama berkipa data string kemudian variabel usia tipe datanya integer dan mahasiswa tipe datanya bolean selain itu kita juga bisa mengecek tipe data dari sebuah variable menggunakan kata kunci type of jadi kita tuliskan type of diikuti nama variabelnya dan nanti kita akan tahu tipe data dari variabel tersebut next untuk penulisan nama variabel ini ada beberapa aturan yang pertama tidak boleh menggunakan angka di depan nama variabel sepertinya var 123 name sama dengan varhan itu tidak diperbolehkan namun jika angkanya di tengah atau di belakang itu diperbolehkan kemudian boleh menggunakan underscore di awal nama variabel sepertinya var underscore name sama dengan varhan selanjutnya dianjurkan menggunakan kamel case apabila nama variabel ini terdiri lebih dari satu kata seperti contohnya var full name yang mana huruf ny ini menggunakan huruf kapital dan dianjurkan juga menggunakan bahasa inggris agar memudahkan untuk pengelolaan oke selanjutnya yaitu penjelasan yang kedua apa itu javascript javascript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan website agar lebih dinamis ibarat kata javascript memberikan kehidupan dalam website sehingga terciptanya interaksi antara pengunjung dengan situs tersebut website dinamis yang dimaksudkan berarti konten di dalamnya dapat bergerak atau mengubah apapun yang tampak di layar tanpa harus dimuat ulang secara manual misalnya seperti konten gambar animasi, maps, slideshow, polling, dan sebagainya next elemen-elemen tersebut tentunya membuat website menjadi lebih menarik sehingga pengunjung jadi betah mengeksplorasi isi di dalamnya awalnya javascript hanya bekerja pada sisi klien atau front end saja tapi dengan begitu proses pengelolaan kode-kodenya hanya berjalan di sisi browser seiring perkembangan javascript ya juga bisa digunakan di sisi server tentunya dengan bantuan berbagai framework seperti node.js dan drag.js next penggunaan javascript dalam pengembangan website sering dikaitkan dengan HTML dan CSS hal ini karena dalam pembuatan website ketiga elemen tersebut berperan penting dan saling berkaitan satu sama lain ilustrasi berikut menggambarkan fungsi HTML, CSS, dan javascript ketika membangun sebuah website HTML yaitu membangun struktur dan layout sebuah website sedangkan CSS mengatur tampilan dan memberikan style website lalu ada javascript menyempurnakan tampilan website dengan fitur dan fungsionalitas oke oke sekarang yaitu apa fungsi javascript yang pertama yaitu yaitu biar membuat website itu lebih interaktif soalnya kalau misalnya kita pakai ini kita bisa fungsi utamanya javascript ini bisa dibilang untuk membuat website terlihat menarik dengan konten-kontennya yang dinamis konten yang website yang bisa bergerak dengan otomatis gitu kan jadi ya itulah fungsi javascript yang pertama lalu next lalu ada fungsi javascript yaitu mengembangkan aplikasi mobile bukan hanya website javascript juga banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi di HP developer semakin dimudahkan membuat aplikasi mobile untuk dua sistem operasi sekaligus Android dan IOS berkat adanya framework javascript khusus untuk aplikasi mobile regnative misalnya menciptakan game berbasis web kamu tentunya pernah bermain game online dari browser game berbasis web tersebut menggunakan javascript dalam pembuatannya kalau tidak kalau tadi sudah disebutkan fungsi javascript untuk membuat konten yang dinamis dengan hal ini kamu pun bisa menciptakan game berbasis web kawan pengembangan game di javascript ini didukung dengan framework khusus seperti panda.js atau playground.js dan lain sebagainya ya next oke yang terakhir ya tapi yang disini menjalankan web server tidak hanya bekerja untuk sisi browser atau front-end saja ya kan seperti yang kita sebutkan sebelumnya javascript juga mampu dijalankan di sisi server dengan bantuan node.js semenjak ada node.js javascript bisa kamu digunakan di luar dari browser misalnya untuk mengembangkan backend server konsol program desktop mobile game dan lain sebagainya ya kawan next halo kelebihan javascript itu sejak pertama kali diluncurkan itu javascript menawarkan berbagai macam keunggulan yang pertama itu mudah dipelajari javascript ini termasuk bahasa pemograman yang paling mudah bukan paling mudah sih ya maksudnya standar bagi pemula itu sintaks dan penulisan kodenya cukup ringkas sehingga gampang untuk dimengerti sebagai perbandingan ya kayak gitu lah lalu ada fleksibel ya javascript ini lebih fleksibel pemanfaatan utamanya pada sisi front-end itu walaupun pemanfaatan utamanya pada sisi front-end ya javascript juga bisa dipakai untuk sisi server dengan ada node.js seperti yang kita barusan bilang tadi lalu disini interaktif dan responsif ya sehingga developer dapat melancang halaman node yang bisa interaktif gitu dengan menggunakan javascript next lalu kelebihan javascript itu multi-platform dan cross-browser javascript bisa diimplementasikan untuk pasis sistem operasi apapun pengomongan front-end nya bersifat lintas platform sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang berfungsi di browser dan install bahkan di smartphone hampir semua browser juga didukung oleh javascript sehingga dapat tampilkan video, animasi, media, dan lain-lain lalu ketersediaan framework dan library yang merimpah karena ketersediaan kerangka kerja dan library yang melimpah sangat membantu dalam menyediakan komponen bawaan agar pengembangan di javascript jadi lebih mudah next oke sekarang yaitu kekurangan javascript yang pertama yaitu keamanan masalah keamanan bisa jadi salah satu kelamaan javascript kemampuan enkripsi bahasa pemograman ini masih terbilang rendah dalam beberapa kasus kode yang bisa dieksekusi di komputer pengguna justru rentan untuk dieksploitasi kode javascript selalu terlihat karena ditambahkan secara eksplisit ke halaman web sehingga bisa dilihat di dalam browser siapapun dapat membaca kode tersebut dan menggunakannya kembali next ya yang kedua yaitu keterbatasan objek bahasa pemograman javascript mempunyai objek yang terbatas hal ini dipengaruhi oleh kondisi umum javascript yang sangat sederhana sehingga mempengaruhi fitur yang dimiliki nya seperti itu next bukan untuk stand-alone aplikasi penggunaan javascript bukan untuk pengembangan stand-alone app atau aplikasi yang berdiri sendiri membuat aplikasi dengan javascript harus didukung dengan bahasa lain seperti html tanpa html javascript tidak dapat berjalan sempurna berbeda dengan c++ atau java yang bisa dikompile lalu menjadi sebuah aplikasi dengan bahasa itu sendiri oke untuk selanjutnya sejarah javascript oke sejarah javascript pada tahun tahun 1994 javascript mulai dikenal pada saat itu web dan internet sudah mulai berkembang javascript didesain oleh Brandon H yang merupakan karyawan Netscape transformasi nama javascript dimulai dari Mocha, Mona, LiveScript hingga akhirnya resmi bernama javascript versi awal bahasa javascript hanya dipakai di kalangan Netscape berserta dengan fungsionalitas pun yang masih terbatas sehingga cerita pada tahun 1996 javascript secara resmi dinamakan sebagai ECMAScript ECMAScript 2 dikembangkan pada tahun 1998 yang dilanjutkan dengan ECMAScript 3 setahun kemudian ECMAScript terus dikembangkan sampai akhirnya menjadi javascript atau JS hingga saat ini pada tahun 2016 sekitar 92% web diketahui telah menggunakan javascript itulah mengapa javascript atau JS atau berkembang terus berkembang kemudian pengadopsian oleh Microsoft Microsoft memulai debut dengan internet explorer di tahun 1995 sebagai pengarah perang browser dengan Netscape di bagian depan javascript Microsoft merekayasa balik menerjemah navigator untuk membuatnya sendiri yang disebut javascript javascript pertama kali diluncurkan pada tahun 1996 bersamaan dukungan awal untuk CSS dan ekstensi ke HTML masing-masing implementasi ini sangat berbeda dari rekan-rekan mereka di navigator karena perbedaan ini sulit bagi perancang web untuk membuat situs mereka tampil efektif di kedua browser oleh karena itu logo terbaik dilihat di Netscape dan terbaik dilihat di internet explorer banyak digunakan selama beberapa tahun kemudian pembuatan oleh Netscape pada tahun 1993 browser web pertama kali dengan antarmuka pengguna grafis Mosaic browser ini dapat diakses oleh orang-orang non teknis ini memainkan peran penting pada pertumbuhan pesat World Wide Web yang baru lahir pengembang utama Mosaic kemudian mendirikan perusahaan Netscape yang merilis browser yang lebih halus Netscape Navigator pada tahun 1994 ini dengan cepat menjadi yang paling banyak digunakan selama tahun-tahun awal internet halaman web hanya bisa statis tanpa perilaku dinamis setelah dimuat ke browser karena ada permintaan untuk bahasa scripting di komunitas pengembangan web yang sedang berkembang Netscape memutuskan untuk memasukkannya ke navigator pada tahun 1995 pada program pada pemograman Java serta merekrut Brandon Edge untuk menambahkan bahasa skema manajemen Netscape dengan cepat memutuskan bahwa solusi terbaik adalah bagi Edge untuk membuat bahasa baru dengan sintaks yang lebih mirip Java daripada skema atau bahasa script yang lain yang ada meskipun bahasa baru dari implementasi penerjemahnya disebut live script ketika pertama kali dikirim sebagai bagian dari navigator beta pada bulan September tahun 1995 nama tersebut diubah menjadi javascript untuk rilis resmi pada bulan Desember Oke berikut ini ada tools yang dipakai untuk belajar javascript yang pertama ada web browser contohnya Google Chrome, Firefox, Opera dan lain-lain kemudian ada text editor yang direkomendasikan ada VS Code kemudian ada Node.js kemudian masuk ke cara kerja javascript cara kerja javascript di website bahasa pemograman javascript biasanya di embed ke halaman website secara langsung atau diarahkan dengan file javascript yang terpisah bahasa pemograman javascript ialah bahasa dari sisi klien yang mumpurnya arti bahwa script ditownload di perangkat yang dimiliki oleh pengunjung situs anda yang kemudian akan diproses di sana segala proses akan dilakukan oleh javascript dijalankan oleh pengunjung web atau klien pengunjung web mengirimkan permintaan request yang kemudian request tersebut akan diproses di server dengan melalui peraman web hasilnya akan dikirimkan ke pengunjung web oke untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya baiklah selanjutnya yaitu ada pun variable dari javascript next mas yang pertama ada tipe data tipe data ini tidak seperti bahasa pemrograman lainnya ya javascript tidak memiliki tipe data secara ekskisit hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh variable berikut anda dapat meneklaraskan variable tapi tidak melembangkan lebih banyak meskipun javascript tidak memiliki tipe data secara ekskisit javascript mempunyai tipe data implisit terdapat empat macam tipe data implisit yang dimiliki oleh javascript yaitu numberic seperti contoh berikut string seperti contoh berikut dan boolean dan boolean penilai true atau false yang terakhir ada 0 variable yang tidak diinisialisasi selanjutnya baik selanjutnya yaitu ada tipe numerik pada dasarnya javascript hanya mengenal dua macam tipe numerik yaitu bilangan bulat atau integer dan bilangan pecahan atau real atau plot untuk bilangan bulat kita dapat mempresentasikan dengan basis desimal oktal atau hexadesimal seperti contoh seperti berikut var A dan var B untuk pendeklarasian tipe bilangan real dapat menggunakan tanda titik atau notasi ilmiah atau notasi A seperti contoh berikut variable A dan variable B selanjutnya yaitu ada tipe string untuk mendeklarasikan tipe string dapat dilakukan dengan cara menuliskan string diantara petik tunggal atau tanda petik dada seperti contoh berikut var string dengan var string 1 baik lanjut mas selanjutnya itu ada tipe boolean tipe boolean ini hanya mampu menilai true atau false jadi tipe ini biasanya digunakan untuk mengecek suatu kondisi atau keadaan contohnya seperti berikut contoh berikut akan menunjukkan bahwa jika Y lebih besar dari 90 maka X akan bernilai true dan begitu sebaliknya selanjutnya itu ada tipe null variabel digunakan untuk mempresentasikan variabel yang tidak diberi nilai awal atau tidak diberi dengan nilai inisialisasi selanjutnya yaitu ada operator operator pada javascript terbagi menjadi 6 yaitu yang pertama ada aritmatika yang kedua ada pemberian nilai atau sign yang ketiga ada pemanipulasan bit atau bitwise yang keempat ada pembanding yang kelima ada logika yang terakhir ada string cara memasukkan data ini dari keyboard dapat dilakukan dengan menggunakan perintah input seperti contoh gambar di bawah ini ya bisa dilihat maka akan mengeluarkan output seperti contoh gambar seperti ini baik next nah jadi kesimpulan dan penutup pembelajaran javascript javascript merupakan sebuah tool secara kerjanya hanya memerlukan interpreter sehingga tidak membutuhkan compiler agar bisa menjalankannya bahkan cara kerja javascript di website bahasa pemrogram javascript biasanya di embed ke halaman website secara langsung atau diarahkan dengan file javascript yang terpisah dengan banyaknya kemudahan para di proper biasanya menggunakan javascript untuk mempersingkat waktu pengerjaan karena jika pengerjakannya dengan bahasa pemrograman manual tanpa adanya otomatisasi akan membuat waktu pengerjaan aplikasi semakin lama hal ini akan mempengaruhi dengan kinerja dan kepuasan pelanggan kepada sang developer next ya baik mungkin itu saja penjelasan javascript dari kelompok 2 saya kembalikan ke moderator baik mungkin itu saja dari kelompok kami mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang sekiranya cukup kami undur kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati